Intro Jadi salah satunya sasaran kita yang pertama yaitu Para pemuda yang nongkrong malam minggu kemudian melakukan kegiatan minum-minum keras Buli kebanyakan langsung Apa itu? Ini apa ini? Balo? Balo? Di lewati rumah sakit pak Lewati rumah sakit Lewati rumah sakit? Ya langsung ya langsung dapat masuk Masih-masih langsung masuknya sini? Baru-baru 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 sekali Baru-baru sekali Baru-baru sekali Baru-baru sekali Tapi kau udah bawa minuman? Baru-baru Udah sering kau di sini? Baru-baru dia datang Dari mana kamu? Jauh-jauh sini cuma minum Biar dia minum Baru-baru sekali Baru-baru sekali Kemudian yang kedua Kita melakukan Membawaan kepada masyarakat Yang menggunakan kedaraan motor Kalau kamu? Sama punya motor ini? Certanya Nah buka tuh pak Bunyi nyari Bukanya Apa ini disini? Buka catatan Togel? Bukan Sudah Sudah Caritakin ada semuanya ya? Iya Seperti kau jalan kirimu disini ya? Iya Apa? 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 Mau balapan gak? Masa tuh jijik modem Bisa ya biarnya nih jijik Hei, mana? Polan-polan nih Ada ceweknya nih Ada perempuan aja nih Apa kamu cek dulu Ngapain deh malam-malam perempuan gitu Tengah 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 kemudian kita berhasil menamankan empat orang kemudian satu lempok yang ada di gugantung pangka sedang tiruk ke lempok kemudian kita amankan pulak duduknya mau minum-minum disini uh-huh wadah ini man dayat lem lagi Siapa yang pakai lamp itu? Siapa punya lamp itu? Ha? Udah berapa lama kok lamp? Ha? Ya, jadi kami dari tim pemburu preman Pores Metro Jakarta Barat. Dari malam hingga pagi hari ini melakukan patroli rutin ya. Kami dapati ada beberapa anak muda, seurumulan anak muda yang ingin melakukan aksi pembalakan liar. Tuh, tuh, tuh. Tuhan, Tuhan, Tuhan. selamat menikmati dan kami sempat amankan ada dua orang anak muda itu mereka setelah kami geledah kami tanyain kami tidak mendapati ada mungkin setiap tajam atau barang-barang terlanggan lainnya dari mana kalian? dari mana? dari sini pak dari sini mana? eh, aku tanya dari mana? dari sini pak, belokin mobil kamu? belokin mobil Kontainer gede, gimana di jalan? Kamu petugas? Kamu petugas? Kok berani-beraninya? Eh, kamu petugas? Terus? Bantuin apa? Emang boleh? Emang boleh? Terus ngapain? Hah? Gak boleh? Iya kan? Selain petugas, gak boleh. Kok gak tau kenapa ngapain? Petugas kemudian melakukan pemeriksaan identitas pemuda yang kerap memalaki kendaraan. Mana KTP? Belum lagi dibikin. Lagi bikin atau? Belum ada? Gak ada? Udah habis, kepanjangannya. Gak ada? Iya, bikin. Kenapa biasanya gak bawa KTP? Loh, emang ada KTP yang gak boleh dibawa? Harus dibawa dong? Tetap harus bawa. Kalau kalian ada apa-apa di jalan, petugas cepat gitu ya. Nah, di situ mereka berlelasan mereka parkir. Di situ mereka mendapati dari hasil itu sekitar 50.000 sampai 70.000 rupiah menurut pengaturan mereka. Biasanya minta duit kan? Iya kan? Biasa kalau parkir beli itu dapat berapa? Tergantung rame. Tergantung rame? Tergantung. Ya, sini kan Jakarta rame, gak ada sepi. Gak ada gocap doang. Hah? Masih dapat gocap doang, Pak. Gocap? Biasa dikasih gocap? Iya. Nah, setelah itu kami himbau supaya tidak melakukan pembelakan liar seperti itu. Dan karena mereka itu bukan petugas. Di mana tidak punya kewenangan untuk berdiri di tengah jalan untuk mengatur arus lalu lintas. Tidak ada lagi gitu-gitu, ya? Iya, Pak. Saat sini pulang rumah. Iya, Pak. Ya? Aku kalau lihat lagi, kita bawa ke kantor, ya? Iya, Pak. Ya, sekarang pulang, ya? Iya. Iya, Pak. Iya. Diam, Pak. Diam, diam. Diam, sini. Iyi, sini, pinggir, sini. Sini. Oh, diam. Ini, eh. Diam, diam. Diam. Diam, diam. Diam, diam. Diam, diam, diam. Diam, diam. Diam. Jangan lupa.